Aaaaaaah! 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 Kenalin ini namanya hidangan sidat bakar bumbu belambangan khas banyu wangi. Disajikan hangat dengan kaya bumbu dan cita rasa pedas. Kalau kamu salah satu pecinta wiskul alias wisata kuliner kayak aku, gak ada salahnya untuk nyobain sensasi jajanan berbeda dari olahan ikan sidat ini. Di Jepang dan Korea saja, sidat menjadi olahan primadona yang dikenal dengan sebutan unagi. Disajikan dengan cara dipanggang tanpa tulang dan dimakan bersama kimchi. Ya, meski sebagian orang menganggap sidat itu menyeramkan karena bentuknya hampir mirip sama ular, namun banyak yang gemar menyantapnya. Makanya prospek bisnisnya juga cukup menggiurkan dan semakin banyak industri yang membudidayakan sidat. Sekilas bentuknya memang mirip belut, namun ternyata mereka itu sangat jauh berbeda. Nah hari ini, aku mau mengajak kamu melihat proses budidayanya. Sambil mencari tahu perbedaan sidat dan belut. Simak sampai habis. Kali aja selesai nonton kamu pengen jadi pengusaha sidat. Kehidupan sidat sebagai hewan yang ditangkap untuk dikembang biarkan dengan menerapkan metode aquaculture. Bermula dari sidat kecil, atau pada fase ini mereka biasanya disebut dengan glass eel. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai budidayanya, kamu harus tahu bahwa sidat memang kerap disalahpahami sebagai belut. Padahal keduanya merupakan spesies dari famili berbeda. Sidat berasal dari Ordo, Anguiliforms, dan belut adalah famili dari Simracide. Saat dilihat sekilas, mereka memang tampak sama. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, perbedaan di antara keduanya cukup jelas. Sidat memiliki tubuh ramping memanjang dengan sirip di kepalanya. Sementara belut, badannya bulat panjang berlendir dengan mata yang kecil. Dan dalam bahasa Inggris, nama mereka sama yaitu eel. Habitat keduanya juga cukup berbeda. Yang banyak berkeliaran di area berlumpur seperti sawah dan rawa adalah belut. Sementara sidat cenderung lebih menyukai berada di dalam air dengan salinitas atau kadar garam yang rendah. Oke, sekarang setelah tahu perbedaannya, kamu juga perlu tahu yang banyak dibudidayakan itu sebenarnya adalah sidat. Meski sebagian orang keliru menyebutnya sebagai belut. Dan mengutip monggabe, sidat yang banyak dijajahkan di Jepang justru diekspor dari Indonesia. Lanjut dari anakan sidat yang mulai tumbuh menjadi sedikit lebih besar, mereka akan mulai diberi pakan. Menariknya, pakan belut berbeda dari pakan ikan biasanya yang berbentuk bulir atau padat. Pakan sidat terdiri dari campuran makanan ikan bubuk dan minyak ikan yang digiling secara bersamaan dengan air bersih. Hingga teksturnya menjadi kenyal dan semua bahan menyatu. Mirip kayak adonan kue. Kalau sudah jadi, pakan akan langsung diberikan pada sidat. Pakan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, dengan porsi 2-4% dari bobot belut. Pakannya tidak boleh telat diberikan karena belut cenderung akan melakukan kanibalisme atau memakan sesamanya jika kelaparan. Ngomong-ngomong, lihat sidatnya makan lahap ramai-ramai gini, pikiranku kok jadi kemana-mana ya? Apa cuman aku? Selain pakan yang harus teratur, sidat juga membutuhkan perawatan ekstra. Dibudidayakan pada jenis kolam tanah, beton, atau semen dengan memperhatikan sirkulasi air dan aerasi atau penambahan oksigen selama 24 jam. Karena mereka ini sangat pekat terhadap perubahan lingkungan. Suhu air kolam yang digunakan juga tidak boleh asal. Diatur pada suhu optimal antara 28 derajat hingga 32 derajat Celcius, agar pertumbuhannya maksimal. Biar sidatnya enggak stres dan menghasilkan kualitas daging yang buruk. Setelah menunggu masa perawatan kurang lebih 7-8 bulan selanjutnya, sidat akan memasuki tahap siap panen. Pada usia panen, bobot yang ideal berada di angka 200 hingga 300 gram per ekornya. Untuk panen serentak, air kolam biasanya akan dikurangi, dan sidat digiring menuju satu lokasi yang terpusat. Lalu, sidat akan dimasukkan ke dalam penampungan untuk dibawa ke tempat sortir. Sesampainya di lokasi sortir, sidat akan dipisahkan berdasarkan ukurannya, dan siap dibawa ke restoran-restoran untuk dipasarkan. Nah, ini nih proses pentingnya sebelum masuk perut. Sidat yang sudah sampai di restoran akan langsung diolah dalam keadaan masih segar. Biasanya, kepala sidat akan langsung ditancapkan benda serupa paku untuk menahan gerakannya. Sementara badannya akan disayat lurus hingga ke bawah. Hmm, cara pengolahan ini populer dilakukan di Jepang, utamanya saat penyajian susi. Ikan-ikan laut atau seafood akan diolah saat masih segar, atau baru diambil dan masih hidup. Kalau pernah nonton film Isle of Dogs Garapan Wes Anderson, ada kok scene yang mirip kayak pengolahan sidat ini. Setelah terbelah dua tulangnya akan dipisahkan, dan sidat akan menuju proses pembakaran. Umumnya disajikan dalam keadaan hangat dan sudah terpotong, jadi makanya tidak ada kerepotan. Dari pembakaran ini juga, kualitas daging sidat bakal ketahuan. Semakin banyak minyaknya, maka daging sidat semakin segar dan empuk. Gimana? Kamu tertarik mulai bisnis budidaya sidat? Atau hanya ingin makan saja?